15 wanita dihabisi teman kencan karena birahi Asmara terlarang berujung maut Inilah deretan 15 wanita di Indonesia yang dihabisi teman kencannya Kisah-kisah wanita naas ini mencuat kembali setelah heboh Shela Anggita Putri Seorang wanita asal Indramayu, Jawa Barat Dia meregang nyawa karena syahwat intim teman kencannya Shela Anggita Putri dihabisi pria teman kencannya di rumah kosnya di Indramayu, Jawa Barat Akhir Oktober 2022 Pelaku yang menghabisi Shela Anggita Putri adalah warga barongan Indramayu, Jawa Barat Pelaku telah diamankan aparat Polsek Indramayu Kabarnya perempuan cantik yang juga dikenal dengan nama Grisela Anggita Putri itu Dihabisi lantaran menghina teman kencannya saat intim Ini bukan pertama kali wanita dihabisi teman kencan Hampir setiap tahun kasus serupa terjadi dengan motif yang tidak jauh berbeda Ada yang bekerja sebagai pegawai bank, nyambi wanita panggilan Ada juga yang sehari-harinya mengajar di kampus sebagai dosen Tapi nyambi sebagai wanita begituan Berikut 15 daftar wanita yang dihabisi teman kencan saat intim dan menghebohkan tanah air Pertama, Siska Icun Sulastri Janda cantik Siska Icun Sulastri 34 tahun tewas mengenaskan di apartemennya di unit GD Tower A Apartemen Kebagusan Siti Jalan Baung Raya Kebagusan Pasar Minggu Jakarta Selatan Janda cantik asal Kampung Talaga Desa Sinar Resmi Kecamatan Gunung Guruh Kabupaten Sukabumi Jawa Barat itu Dihabisi teman kencan yang masih berondong berinisial HD 20 tahun pada 2018 lalu Siska Icun Sulastri dihabisi teman kencan gara-gara tarif Pelaku tidak mampu membayar Siska Icun 2 juta rupiah Akhirnya pelaku menghabisi korban Kedua, PSK Bekasi Seorang PSK Bekasi dihabisi teman kencan di sebuah kamar kos Di Jalan Rahayu, Kelurahan Margamulya, Bekasi Utara pada 25 Oktober 2020 Korban berinisial SS, 24 tahun Meninggal akibat mendapat luka tusuk di bagian leher dan perut oleh pelaku berinisial BBA 30 tahun Pelaku menghabisi korban usai melakukan hubungan layaknya suami istri Setelah menghabisi korban, pelaku membawa kabur HP milik korban Serta tas yang berisi uang tunai Ketiga, Bella Oktaviani Mahasiswi cantik Bella Oktaviani 20 tahun dibunuh teman kencannya MF 23 tahun di kamar Hotel Sentra Butik Jalan Cileduk Raya, Cipulir, Jakarta Selatan Selasa 2 Agustus 2016 Sebelum dibunuh, Bella Oktaviani sempat melayani birahi pelaku Setelah berhubungan, keduanya cekcok karena korban cemburu melihat pelaku chat dengan wanita lain Keempat, Bu Dosen Oknum dosen Universitas Negeri di Menado berinisial NP 47 tahun Tewas dihabisi teman kencannya ISN alias Irfan di dalam kamar Hotel Sahit Menado bernomor 307 Pada Sabtu malam 23 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 Wita Berdasarkan pengakuan pelaku di hadapan polisi Ia bertemu dengan korban di hotel sore sekitar pukul 15.30 Wita Pasangan ini rencananya akan melangsungkan pernikahan pada Februari 2017 itu Saat bertemu, keduanya langsung membadukasih Ketika sedang berhubungan, korban tanpa sengaja menyebut nama pria lain saat klimaks Hal ini membuat pelaku yang merupakan guru matematika di salah satu SMK ternama di Kota Manado Berang dan langsung melayangkan tinju ke arah korban hingga tewas Yang kelima Farah Nikmah Ridalah Pegawai bank yang nyambi PSK Farah Nikmah Ridalah dibunuh teman kencannya Calvin usai melakukan hubungan badan dengan tarif 4 juta rupiah Farah dibunuh di apartemen Mediterania Marina Tower B lantai 27 unit BJ Pada mangan Jakarta Utara Sabtu 9 Juli 2016 Calvin membunuh Farah karena sakit hati dikatai Ucapan itu terlontar dari mulut Farah saat Calvin mengajaknya berhubungan badan untuk yang kedua kalinya Yang keenam Kartika alias Alika Kartika alias Alika alias Elika 25 tahun Dibunuh teman kencannya Syahril Sidik alias Alif 29 tahun Lantaran kesal disebut bau badan seperti kingkong Syahril menghabisi nyawa Elika di kamar Hotel Elista Koja Jakarta Utara Selasa petang 12 Juli 2016 Ketika masuk ke kamar Hotel Syahril dan Alika langsung memadukasi Saat asik berhubungan badan Alika menyebut Syahril bau badan dan memiliki banyak bulu seperti kingkong Syahril pun emosi hingga birahinya hilang seketika Syahril lantas mengambil pisau dan menusuk leher Alika hingga nyaris putus Ketujuh Eno Parinah Eno Parinah karyawan Polita Global Mandiri di Kosambi, Tanggerang, Banten Dibunuh teman kencannya yang masih berstatus siswa SMP dan dua rekan kerjanya Eno Parinah dibunuh di Mes PT Polita Global Mandiri pada Kamis malam 12 Mei 2016 Pembunuhan itu bermula ketika Eno janjian tengah malam dengan teman prianya yang masih SMP, R.A. Pelaku masuk ke kamar Eno jelang tengah malam Keduanya sempat bercumbu Namun ketika R.A. mengajak berhubungan, Eno menolak Penolakan itu membuat R.A. kesal lalu keluar dari kamar Tak berselang lama, R.A. kembali datang bersama dua pria lain yang tidak lain adalah rekan kerja Eno Mereka lantas memperkosa Eno Parinah Selanjutnya pelaku menusuk kemaluan Eno dengan menggunakan gagang cangkul hingga tembus ke dada Eno pun tewas dengan kondisi sangat mengenaskan Yang kedelapan, Bella Cewek panggilan Niluh Putu Teti Ramuna alias Bella 24 tahun dibantai teman kencannya saat bulan purnama Cewek panggilan di Bali itu dihabisi oleh pelanggannya, Komang Arief Sujana 23 tahun Pria asal Banjar Sanda desa selulung Kintamani Bali itu menghabisi nyawa Bella usai berhubungan badan pada Juli 2016 Komang nekat membunuh Bella karena emosi lantaran korban mengingkari kesepakatan Yakni korban menagih 5 juta rupiah dari harga 3 juta yang disepakati untuk servis selama 3 jam Ternyata setelah diselidiki itu cuma alibi Kesembilan, Tata Cabi PSK cantik bernama Dedeh Alvi Sahrin alias Tata Cabi dibunuh saat berhubungan badan dengan gaya dogi style bersama pelanggannya, Priyo Santoso Priyo membunuh Tata Cabi karena sakit hati dikatai bau badan Perkataan Tata Cabi tersebut membuat Rio tersinggung dan emosi Rio kemudian mencekik korban dan menjeratnya dengan kabel catokan rambut yang posisinya tercolok ke kabel roll hingga tewas Setelah memastikan Tata Cabi tewas, Rio mengambil barang-barang dan uang milik korban 10. Atni Istri simpanan bernama Atni dibunuh dan dicor dengan semen di Desa Hujan Mas, Kecamatan Paringin Kabupaten Balalang, Kalimatan Selatan Jenazah wanita 26 tahun itu ditemukan kepolisian terkubur di samping rumah pada Kamis 14 Januari 2016 sekitar pukul 17 Wita Warga sekitar menyebut Atni adalah istri simpanan Udin Mereka sudah nikah secara siri Namun tidak ada keluarga yang mengetahui hal ini 11. Leha Seorang PSK di Jember tepatnya di Desa Rambi Gundam, Kecamatan Rambi Puji ditemukan tewas di saluran irigasi Dia ditemukan warga tertelungkup tanpa busana Korban dibunuh usai melayani nafsu syahwat teman kencannya Korban diketahui bernama Leha usia sekitar 30 tahun Leha adalah warga Desa Curah Kates, Kecamatan Panti Korban dikenal sebagai PSK yang kerap mangkal di warung remang-remang di sekitar gudang pupuk setempat 12. PSK Cibitung PSK Cibitung Bekasi ditemukan tewas dalam kondisi nyaris tanpa busana pada 9 Oktober 2013 malam Korban tewas di rumah teman kencannya Kirno di Kampung Utan Desa Wanajaya RT2 RW 29, Kecamatan Cibitung PSK tersebut ditemukan tak bernyawa di kamar mandi rumah teman kencannya dalam kondisi telungkup Korban mengalami luka di bagian kepala akibat dianiaya Saat ditemukan, korban hanya mengenakan beradaan celana dalam 13. PSK di Solo PSK Solo dibunuh lantaran tak mampu memuaskan teman kencannya PSK tersebut dibunuh di kamar 17 Hotel Arjuna Banjasari Korban dibunuh teman kencannya bernama Agung Purnomo, 19 tahun Pelaku ditangkap di Gumpang Kartasura Pembunuhan tersebut dilatar belakangi kekecewaan Agung terhadap korban Pelaku kecewa dengan pelayanan korban yang tidak maksimal Pelaku akhirnya membunuh korban 14. Ella Wanita Gangdoli Ellie Wanita Gangdoli ditemukan tewas membusuk di kosannya di Jalan Kupang Gunung Timur pada 17 November 2013 Korban ditemukan dalam keadaan tanpa busana Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh pemilik kos yang mencium bau busuk dari dalam kamar Ellie di lantai 2 Dan ternyata benar Mayat Ellie ditemukan sangat mengenaskan Ellie dibunuh teman kencannya karena diduga sakit hati lantaran korban tidak memuaskan pelaku Polisi menemukan sejumlah bekas luka di tubuh korban seperti di mulut Dan yang kelima belas, Sheila Anggita Putri Wanita cantik Sheila Anggita Putri asal Indramayo, Jawa Barat Dihabisi oleh teman kencannya di rumah kosnya Sheila Anggita Putri dihabisi seorang pria asal barongan Indramayo, Jawa Barat Pelaku telah diamankan aparat polsek Indramayo Wanita cantik yang juga dikenal dengan nama Grisella Anggita Putri itu Dihabisi lantaran melontarkan kalimat penghinaan saat melayani teman kencan Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!